Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sebuah adaptor yang sudah dibuat pabrik Saya stabilkan lagi dan memastikan tegangan yang keluar adalah pada tegangan yang tetap 12V Adaptor ini menggunakan transformator 1A Di mana kabel merah adalah sebagai input primer Lalu ada 4 buah dioda bridge 1A Kemudian LQ, LQ-nya lumayan besar Tujuannya adalah untuk menstabilkan arus sesatan AC yang masih mengalir keluar melalui dioda Nah ini jalur PCB-nya bisa Anda lihat Untuk masalah dioda nanti kita bahas secara detail pada video yang berikutnya Kemudian disini kita coba untuk bagaimana membuat adaptor ini menjadi lebih stabil Permasalahannya adalah pada casing adaptor itu tertulis 12V Tetapi pada saat kita ukur tegangannya itu melebihi 12V Pada saat diukur tanpa beban Nah ini menjadi permasalahan ketika kita menggunakan sebuah alat Di mana butuh tegangan maksimum 13, sekian pol Contohnya sebuah perangkat audio mobil Ataupun perangkat-perangkat lainnya Kendalanya adalah ketika dihubungkan adaptor ini IC powernya itu cepat sekali panas Lalu timbul ide bagaimana caranya kita Untuk menstabilkannya adalah dengan menggunakan IC regulator 7812 IC 7812 itu adalah digunakan untuk dihubungkan dengan Untuk positif sedangkan 7912 Atau kode 79 itu untuk negatif Tetapi disini saya hanya pakai 78 saja Karena 79 itu lebih cocok dipakai untuk menstabilkan arus CT Yaitu ada plus 12, minus 12 dan gabungan plus minus ground Nah ini kita kira-kira di mana kita akan memasangnya Nah kita perhatikan adalah jalur positifnya sebuah kapasitor Itu menandakan kutub positif Lalu kita lihat pada outputnya ada kabel Kabel itu ada dua polaritas positif dan negatif Pada positif output dari filter pertama Kita tambahkan nanti dioda Dioda ini adalah polaritasnya dari menghadap ke kita Pin-in ketengahnya adalah ground Kaki ketiganya adalah output tegangan Nah setelah kita lihat polaritasnya Lalu kita kira-kira posisinya bisa muat di dalam Apa namanya Kemasannya Jadi saya coba langsung membuat seperti ini Karena disitu ada tempat yang bisa kita Nanti selipkan komponen ini Dengan satu buah kapasitornya Nah ini saya solder Inputnya Nah kalau untuk jelasnya bisa dilihat pada datasheet di internet Nah tengahnya langsung saja kita hubungkan dengan Negatif seperti ini Tinggal kita Lepas yang tadi kabel output Tegangan kita hubungkan kepada kaki yang kita bengkokkan ke kiri tadi Nah ini kita coba pasang Kabel output positifnya pada jalur outputnya IC regulator Sebelum kita pasang kita beritima sedikit agar mudah lengket Kemudian Kita harus Memfilter sekali lagi Hasil keluaran dari IC regulator Yaitu dengan menggunakan kapasitor elektrolit yang lebih kecil Dari kapasitor elektrolit tahap pertama tadi Nah ini saya pakai yang 2200 Yang pertama adalah 4700 mikroparat Nah kalau yang tahap kedua ini bisa saja kita pakai yang lebih kecil Nilai kapasitor itu Ada ketentuan idealnya ada perhitungannya disesuaikan dengan kebutuhan dayanya Semakin besar kapasitor itu menyebabkan ketika power dicabut Arus pada kapasitor masih tersimpan maka LED indikator alat kita masih menyala Seolah-olah kita memakai baterai padahal itu adalah muatan sesaat pada kapasitor Jadi nilai idealnya adalah ketika dimatikan LED tidak lama dalam beberapa detik langsung mati power pada alat tersebut Dilihat dari hasil pengukuran tadi Terlihat jelas bahwa tegangan pada Keluaran dioda dan kapasitor pertama Tegangannya itu lebih besar daripada 12V sebelum ada beban Kemudian dengan adanya IC regulator tadi Kita lihat pada video sedikit sebelumnya Tegangan itu sudah mencapai alka 12V Nah jadi tujuannya adalah supaya alat kita memang persis menerima tegangan 12V Agar tidak terjadi kendala pada IC yang tidak tahan terhadap tegangan yang lebih besar Daripada spesifikasinya Jangan lupa pada casingnya dilubangkan Kalau belum ada lubang supaya ada terjadi pertukaran panas Lalu ICnya dipasang head sink sedikit Supaya tidak cepat sekali rusak Kalau terjadi pemakaian yang lama Bisa juga kita menambahkan setiap dioda dengan sebuah keramik Jadi ada 4 buah dioda yang kita pasang keramik secara paralel Kapasitor keramik Tujuannya adalah untuk mengkopling atau menghilangkan sesatan arus yang masih mengalir melalui dioda Nah itu biasanya dipakai pada sistem adaptor atau penyarah yang lebih presisi dan stabil Tujuan dari penstabilan adaptor ini adalah untuk menghasilkan tegangan yang stabil Sehingga audio ataupun perangkat-perangkat digital kita menjadi lebih stabil tanpa gangguan sesatan atau ripple dari gelombang AC yang masih mengalir Akibat dari perubahan temperatur, akibat dari rugi-rugi dan lain-lain Semoga apa yang saya kerjakan ini ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh